Ibu saya izin sebentar mau berlalik ke laptop. Ya. Terima kasih. 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 Oh, di Sulawesi sudah jam 8. Hari ini kelihatan seger, Mbak Din. Semangat. Baru bangun tidur. Kena obat, kan? Sehat terus, Mbak Din. Semangat. Amin. Habis kena obat, tadi dijemput raka dari. Terus tadi dibangunin ceritanya. Tidak, tidak dibangunin. Itu memang kalau obatnya sudah selesai bangun sendiri, tidak tahu. Tidak tahu, bagaimana gaya. Ini baris, apa, aku mau. Baiknya mau, apa, supaya dia ini kok nggak bisa ya. Oh, mood. Ini ada yang bocor, di mood tapi nggak bisa. Mbak Din, ke mana? Bentar. Kira-kira nggak ada, kaget. Bentar, saya lagi makan nggak enak. Ya udah, Mbak Din sambil nunggu nanti. Apa, dibuka, silahkan. Assalamualaikum. Suara saya masuk nggak, Bu? Baik, masuk suaranya. Mau dimulai sekarang? Iya, nggak apa-apa. Nanti juga banyak yang hadir. Kan masih sambutan atau bukan. Kalau bisa satu paragraf, baik kan. Bukan. Tapi jangan saya pengenalan kurulum ya, Bu. Dia nama juga moderator. Iya, saya nggak bisa. Atau, cari di Google. Bunda Din, kirimin dong. Ayo, Bu. Lu dapet apa? Tawarin kedung sama Bu Nur, Mbak Ika. Iya. Masa? Iya, kataku suruh milih. Pilih lah, Bu. Ayo dong, unikan kirimin ke saya. Nanti saya buka. Nanti udah, minta alamatnya. Ayo. Nggak, maksud saya yang kurikulum mereka-nya kirimin dong. Dia di kogudang juga. Ketaku, baikan ya gudangnya, Pak. Karena aku bilang, aku cuma sekedar save sama save. Ekspetasinya aku belum mempraktekkan, Bu. Aku ini sepulnya. Sudah, ini aja apa tuh namanya. Kita bersapa sama yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bunda. Alhamdulillah. Pada malam ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai implementasi kurikulum merdeka pada Satuan Pak Wood. Saya sebagai moderator, minta maaf bila ada kesalahan ya. Saya ini baru belajar, langsung ditodong sama Bu Niken untuk jadi moderator. Jadi rada gugup, saya sendiri juga belum mengimplementasikan kurikulum merdeka pada Satuan Pak Wood saya. Karena saya hanya guru biasa, saya mengajar di SPSTP. Jadi di lembaga yang non-formal. Jadi yang masih memakai kurikulum K13. Saya tahu kurikulum merdeka dan berkenalan dengan kurikulum merdeka. Karena saya tergabung dalam grup pembelajaran. Yang mungkin saya hendak, Pak Wood. Ayo, Pak Wood. Sebelum acara nilai, izinkan saya untuk mengenalkan narasumber saya atau membacakan profil narasumber saya, Ibu Apepulia Danika, atau saya biasa menyapa beliau dengan sebutan Bunda Din. sebentar. Selain sebagai guru di TKPKK Bandulan Malang, Bunda ini adalah seorang narasumber juga yang biasa memberikan kami pembelajaran secara online melalui grup WA ataupun melalui GIMIT. maaf ya, Bunda agak file-nya yang berlari. pengalaman dari Bunda Din ini yaitu beliau praktisi Pak Wood dimulai dari tahun 2008 hingga sekarang. beliau juga asisten narasumber PLPG tahun 2013. Narasumber Pak Wood mulai tahun 2014 sampai sekarang. Beliau anggota tim palidator PPG Masajabaden 2016 sampai 2021. Kemudian beliau juara dua nasional best practice guru merdeka belajar tahun 2021. Ketua komunitas guru merdeka belajar tahun 2021. Beliau juga ketua komunitas IPI Ikatan PAUD Indonesia tahun 2021. Ketua komunitas penggerak PMN tahun 2021 sampai sekarang. Koordinat transkripsi mahasiswa PG PAUD mulai tahun 2016 sampai sekarang. narasumber berbagai praktik baik PMN tahun 2022 dan penulis buku Perjalanan Hidup Tiani tahun 2020. Itu profil dari narasumber kita malam ini. Dan untuk susunan acaranya malam ini. Yang pertama yaitu pebukaan. Yang kedua sambutan Ketua Komet Banten. Yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Niken Kurnianisi SPD selaku wakil koordinator Komet Banten. Yang ketiga yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Yang keempat tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu kita mulai aja cara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan bismillah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Komet Banten yang akan disampaikan oleh Ibu Niken Kurnianisi SPD selaku wakil koordinator Komet Banten. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Ika yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara depan teman-teman semua. Kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali telah hadir pada malam ini yaitu melalui kegiatan kita akan membuat suatu proyek dalam kurikulum merdeka. Dan saya ini senang tersiasa ikut berbahagia sekali dan juga ikut bangga. Dan turut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh teman-teman yang hadir pada malam ini. Mungkin ada yang sudah mencapai jam 9 ataupun juga ada yang masih jam 8. Dan terima kasih sekali atas apresiasi teman-teman pada kali ini. Dan juga terlebih juga kepada Panitia, kepada Mbak Ika dan Mbak Ika yang telah hadir pada malam ini. Dan juga sebagai penyelenggara kita yaitu Ketua kita Bapak Parija yang telah melaksanakan dan menyelenggara kegiatan ini yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kegiatan ini didasari dengan niatan ikhlas kita semua dan penuh semangat. Semoga nantinya kita akan membuatkan hasil yang positif dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan pada saat ini memang kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Yang merupakan satu komponen yang sangat penting dalam menyelenggarakan sistem pembelajaran. Baik di tingkat yang bawah maupun tingkat perkurangan negeri. Sehingga penerapan dan pembelajaran satu kurikulum merdeka ini dalam pendidikan itu akan mendapat luas bagi para pendidik termasuk masyarakat. Dan juga para guru-guru di sini bisa memahami yang namanya kurikulum merdeka pada saat ini. Bagi guru dan semua jajaran tenaga kependidikan lainnya yang sangat mutlak dan diperlukan sekali. Sebab kurikulum itu sendiri berfungsi sebagai patokan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di satu sekolah ataupun lembaga pendidikan. Makanya dengan demikian itu konsep yang kurikulum yang wajib dipegang oleh seorang guru adalah kurikulum yang sesuai dengan peraturan yang pada saat ini yang telah ditentukan oleh pemerintah. Yang sesuai dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan anak-anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa kurikulum dan pembelajaran itu bagikan dua sisi dari satu komponen. Yang keduanya itu sangat penting dan saling membutuhkan. Oleh karena itu proses pembelajaran dan penyempuran itu berada di dalam suatu lingkaran yang besar yang bergerak secara terpadu. Terus menerus dan tanpa ujungnya. Nah kita sudah mengikuti kurikulum ke-13 yang sebelumnya. Lalu kita pernah menuju juga dengan satu kurikulum yang menuju ke arah yang baru yaitu kurikulum prototipe. Yang mungkin tidak terlalu lama pada saat itu berjalan karena memang sebagai suatu percobaan. Yang disebut kurikulum prototipe itu. Lalu sekarang sudah menuju kurikulum darurat di masa pandemi ini. Dan juga sekarang sudah menuju kepada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah penyempurnaan bagaimana menyajikan pembelajaran terbaik. Sekaligus bagaimana merubah mindset bagi kita seorang guru. Bahwa bukan satu-satunya sebagai sumber pembelajaran. Bahwa banyak sumber-sumber pembelajaran yang lain yang bisa kita ambil dalam kurikulum merdeka ini. Bahwa kurikulum merdeka ini adalah suatu inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh beberapa macam lembaga. Tertama dari lembaga Dignas dan juga DEPAK. Sebagai pembelajaran yang kreatifitasnya itu sudah dijadikan sebagai implementasi di kurikulum merdeka. Maka upaya-upaya itu banyak dilakukan oleh beberapa penelitik. Di bidang pendidikan bahwa ini adalah suatu inovasi terobosan dengan berbagai karakter dari masing-masing lembaga atau kegiatan. Atau pendidikan, lembaga pendidikan. Dan mudah-mudahan dalam acara ini kita bisa menyajikan pendidikan yang terbaik bagi teman-teman semua di sini. Dan semua juga bisa memahami tentang kurikulum merdeka secara luas. Dan tidak pada satu sisi mana yang aku yang terbaik, aku yang terbaik. Tidak seperti itu. Kita bisa nanti melihat sendiri penjelasan dari Bunda Din bagaimana kita memahami kurikulum merdeka secara luas. Sehingga tidak ada bahwa aku yang benar, aku yang terbaik, segala macam. Ini semuanya sama, bersama-sama belajar. Dan kita disini adalah sebagai proses pembelajaran menuju penyempurnaan. Dalam suatu lingkaran yang besar. Bergerak secara terpadu, terus menerus, dan terus berinovasi dalam pendidikan dan pembelajaran pada saat ini. Nah, mungkin karena waktu sudah semakin malam. Dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir saat ini. Semoga nanti membuahkan hasil dalam kegiatan pendidikan kurikulum di Komet Banten secara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Niken atas sambutannya. Selanjutnya, untuk membesingkat waktu, kita akan langsung mengikuti pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bunda Din. Kepada Bunda Din, saya persilahkan. Terima kasih Bunda Ika, Bunda Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini, hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya. Kita belajar bareng setiap hari Jumat. Tapi ini di waktu yang berbeda begitu ya Bunda Niken sama Bunda Ika ya. Karena yang mengadakan adalah Komet Banten. Masya Allah, saya merasa, saya bukan siapa-siapa. Kenapa jadi-jadi terundang untuk, diundang untuk menjadi narasumpadi sama Komet Banten gitu ya. Kita belajar. Aku juga bukan siapa-siapa, Mbak Din. Iya, kita belajar bareng. Kita belajar bareng untuk bagaimana sih mengimplementasikan, kurikulum merdeka belajar gitu yang banyak di tempat-tempat yang lain masih awang-awang dalam artian masih meraba-raba bagaimana mengimplementasikan. Begitu ya Bunda Niken ya. Nah, saya hanya mencoba untuk banyak yang bertanya pada saya bagaimana pengadaan proyek, pelaksanaan proyeknya bagaimana. Apakah kunjungan-kunjungan ke suatu tempat itu juga sebuah proyek dan sebagainya atau bagaimana gitu ya. Itu akan saya paparkan. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk para peserta. Selama saya memaparkan suatu materi, minta tolong audunya dimatikan agar saya bisa tersampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat pesen atau bagaimana nanti alurnya sama Bunda Niken dan Bunda Ika ya. Saya hanya akan memaparkan. Oke. Bagaimana mengoptimalisasikan sebuah proyek di Satuan Paut. Kita khusus Paut ya. Saya guru Pak Paut, kalau guru TK, jadi kita khusus Paut. Nah, ini adalah kerangka kurikulum medeganya yang Paut. Yang ditetapkan oleh kerangka ini adalah ditetapkan dan tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikannya ditetapkan oleh pemerintah di Permendikbud. Ada tujuan pendidikan nasional, profil di Permendikbud itu dipaut, hanya ada intrakurikuler dan proyek pelajar Pancasila gitu ya. Ini adalah kerangka kurikulum medeganya. Kedudukan profil pelajar Pancasila adalah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 dan Ki Hajar Dewantoro mengkonstruksikan bahwa telah mengkonstruksikan visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang mendemokratis serta bertanggung jawab. Ini nanti masuk ke dalam dimensi profil pelajar Pancasilanya. Profil pelajar Pancasila adalah sebuah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai lukur Pancasila, peserta didik, dan para pemangkut. Profil pelajar Pancasila dapat didefinisikan pula sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berlaku sesuai normal Pancasila. Terdiri dari enam dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Jadi, ini adalah enam dimensinya. Ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berhak mulia, ada yang mandiri, benar-benar kritis, berkepindakan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini adalah dimensinya. Bukan elemennya. Kemarin ada yang bertanya, Bunda, elemennya ada enam kah? Mohon maaf, ini adalah dimensinya. Di tiap dimensi ini nanti adalah, ada yang disebut elemen. Inilah elemennya. Setiap dimensi ada elemennya. Ini adalah elemen. Yang saya lingkari ini adalah elemen. Mengenal dan menghargai ini. Ini namanya elemen. Bergotong royong, berkolaborasi. Lalu, apa kaitannya dengan CP? Kita punya tiga CP. Ada nilai agama dan budi pekerti. Di diri, ada dasar-dasar, dan literasi, dan stim. Kaitannya adalah, kalau nilai agama dan budi pekerti, ada di dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berafak mulia. Kalau di jati diri, adalah mandiri berkeberian global dan bergotong royong. Literasi, benar, kritis, dan kreatif. Gitu ya. Ini contoh kegiatannya. Nilai agama dan budi pekerti, berdoa sebelum dan setelah melaksana kegiatan, melakukan ibadah sesuai agamanya, memberi salam pada orang tua yang lebih tua, menyayangi semua makhluk kitaan Tuhan, sedangkan jati dirinya, dan lain-lain lah. Banyak ya. Kita sebuah proyek itu tidak harus, nilai agama budi pekertinya tidak harus, tidak ada gitu loh, maksudnya gitu. Tetap, kalau kita melakukan sebuah proyek, tetap harus ada gitu kan. Sedangkan jati diri adalah mengenal lagu dan tarian daerah setempat. Nah, inilah kurikulum merdeka. Kearifan lokalnya selalu ditonjolkan, kearifan lokalnya. Gitu ya. Mengenal makanan khas daerah, mengenal dan bermain diolanan khas daerahnya, merawat tanaman dan binatang, mengkonsumsi makanan sehat, bekerjasama, membuat suatu karya, dan lain-lain. Sedangkan literasi sistemnya, menakar, mengukur, panjang pendek, tinggi rendah, bereksplorasi dan bereksperimen dengan aneka material lepasan, membuat cerita, sederhana tersyair, membuat warna alami, berkebun, dan lain-lain. Material lepasan itu bisa dibilang lost part. Ini adalah empat tema yang sudah ditentukan oleh pemain dikut. Jangan diubah-ubah. Empat tema ini sudah ada, semua acuannya sudah ada. Begitu ya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek? Kegiatan proyek merupakan suatu petualangan. Investigasi anak dengan pendampilan guru tentang suatu hal yang menarik minatnya dan anak akan mengalami proses mencari tahu. Jadi dia berpengalaman langsung. Mengapa pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan eksplorasi? Jadi anak-anak bisa melakukan banyak hal. Tidak perlu kita yang ayo kita main ini yuk, ayo kita main ini yuk, tidak perlu seperti itu. Dengan sendirinya mereka akan mengeksplorasi apa saja yang ada di lingkungan sekitar kelas atau sekolahan. Yang akhirnya, kalau mereka mengeksplorasi, kita akan bisa melihat minat mereka kemana, kebutuhan mereka kemana. Begitu. Ini tahap-tahapannya. Laku pembelajaran berbasis proyek, ini tahapannya. Membaca buku dulu, boleh. Setelah itu, setelah membaca, boleh kita tontonkan video juga, boleh. Ada outing class. Ini yang saya maksud, outing class itu bisa dipakai proyek jika ada kelanjutannya. itu. Umpamanya, umpamanya nih, ada sebuah peternakan, peternakan ayam, begitu ya. Anak-anak hanya melihat prosesnya saja. Dalam artian mereka, tahu ayam itu, ternyata ayam itu bertelur, terus apa namanya, dari telur itu bisa menetaskan ayam lagi, gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebuah proyek di dalam kelasnya, atau di dalam sekolahan, atau bisa juga pada saat pertanian, kita, anak-anak diajak, diajak untuk, apa namanya, ke tempat penelitian pertanian, ya. Bisa itu. Gitu. Nah, nanti di sana, anak-anak diajak untuk, apa namanya, diajak untuk bagaimana cara menanam, dan sebagainya. Itu nanti implementasikan di sekolahan, gitu. Nah, tahap pengembangannya apa? Mendukung. Guru itu hanya fasilitator kegiatannya untuk mencari pertanyaan-pertanyaan pemantik, gitu ya. Setelah itu direfleksikan, tahap penyimpulannya adalah refleksi. Jadi, anak-anak adalah, sesuai adalah prosesnya. Prosesnya bagaimana, gitu. Ini salah satu contohnya. Aku sayang bumi, sumber belajarnya apa saja, disebutin, gitu ya. Ada yang video, ada yang buku, terus, kalau ke petani, berarti outing class tadi ya, petani, ahli botani, komunitas pencinta alam, dan lain-lain lah. Tempat yang bisa dikunjungi, bisa diminggungkan sekitar, sekolahan. Kalau ada, ya, nggak apa-apa, gitu. Kalau nggak ada, ya, berarti kita harus ke desa, gitu kan. Kalau saya di kota, di kota Malang, ya, harus jalan dulu, atau nggak harus ke suatu tempat dulu, gitu, baru bisa melakukan sebuah proyek, gitu. Kemungkinannya permasalahan yang muncul, apa saja yang bisa dibuat, gitu. Kalau ini adalah prosesnya sampah, ya, gitu, mengolah sampah bagaimana, gitu, ya. Nah, ini adalah alurnya. Tahap persiapan, mengobservasi minat anak, ide dan kebutuhan anak, memetakan tema besar menjadi topik-topik, ya, mencari sumber belajar yang relevan, mencari pemantik rasa ingin tahu anak, memunculkan pertanyaan atau pemantikan mendorong. Soal memetakan tema besar, sebelum masuk ke modul ajar, saya selalu meminta teman-teman untuk tema besar buat pemetaan tema. Jadi, tema besar itu, empat tema besar tadi, dijadikan sebuah topik, dipecah lagi sebuah topik, dan dipecah lagi jadi subtopik. Jadi, akhirnya menjadi sebuah, apa namanya, tujuan kegiatan, sampai tujuan kegiatan, ATP akhirnya nanti. Ini adalah tahap pengembangannya, mengobservasi anak, memberi anak kesempatan terlibat aktif, memilih topik berdasar minat anak. Jadi, topik umpamanya sudah dirancang, ternyata di tengah-tengah alokasi waktu, di alokasi waktu 12 minggu, terlihat nih, bisa diminat anak kesini, oh berarti aku harus aneh. Jadi, meskipun rancangannya bunda-bunda ini, semua nanti ada di minggu ke-17, atau minggu ke-16, ternyata terlihat, minat mereka ada di minggu 10 atau 11, langsung dilaksanakan bisa. Dirancang untuk, oh minggu depan berarti aku harus bikin proyek nih seperti ini. Bisa bunda. Sesuai dengan topik yang saat itu. Nah, ini adalah penyimpulan. Harus ada refleksi. Harus ada refleksi. Gitu ya. Nah, ini adalah tahap awal. Sekolah belum pernah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui guru. Sekolah fokus menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar. Terus tahap berkembangnya adalah sekolah sudah pernah menjalankan proyeknya, konsep pembelajaran proyeknya seperti ini sudah dipahami sebagian guru. Sekolah mulia melibatkan pihak, memilih dulu mana tuh tahap-tahapannya. Gitu. Kalau belum pernah sama sekali, berarti tahap awal. Berarti kan? Berarti harus observasi dulu bagaimana atau studi banding biasanya ke sebuah lembaga lain yang sudah menerapkan proyek biasanya seperti itu. Gitu ya. Ini adalah bagaimana kesiapannya. Profil pelajar Pancasila itu ada elemen dan sub-elemennya. Penentuan alokasi waktu. Ini adalah nanti masuk ke ATP sebenarnya. Nentukan aloproyek dan asesmen. Gitu ya. Oke. saya akan munculkan modul ajar. Contoh modul ajar. Sebenarnya di hari Jumat selalu ada anu ya saya biasanya ada yang presentasi dan sebagainya. gitu ya. Oke. Apa mau dijeda dulu Bunda? Mungkin Bunda masih lah dulu. Nggak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Lanjut silahkan. Modul ajar ini adalah saya bikin format sendiri. Sudah dalam satu minggu. boleh langsung dipakai untuk RPPH kegiatan sehari-hari atau juga bisa membuat RPPM dulu seperti ini terus habis gitu baru RPPH-nya seperti ini perharinya. Modul ajar-nya kan hanya RPPM dan RPPH ya. Seperti ini. Atau bisa digabung langsung. Kalau di sini kan saya hanya RPPM-nya hanya refleksi dan sebagainya. di bawahnya diberi alat dan bahannya seperti apa sumbernya bagaimana daftar pustakanya apa-apa saja yang dipakai antah-antah lihat YouTube atau video atau bagaimana bisa ditambahkan di sini. Kalau Bunda semua mau modul ajar-nya hanya satu halaman atau dua halaman gitu ya. Jadi tidak perlu seperti saya. Tapi ini adalah format yang saya buat sendiri. Mohon maaf. Tetap acuannya adalah dari Kemdikbud. Saya tidak melenceng dari sana. Hanya saja formatnya saja yang saya ganti. Kalau ingin format yang seperti apa namanya seperti Kemdikbud monggo silahkan. Ini adalah format saya sendiri. Saya membuat format seperti ini untuk mempermudah diri sendiri karena kurikulum Merdeka ini fokusnya ke anak-anak bukan ke administrasian. gitu. Coba saya mudah-mudah bandingkan yang dari Kemdikbud ya. Ini punya saya seperti ini. Jadi lima hari sekolah di Kota Malang lima hari sekolah kan. Ini seperti ini tujuan kegiatannya tetap dicantumkan identitasnya deskripsi. Kalau di mana kolom formatnya Kemdikbud ada deskripsi gitu ya. Deskripsi kalau apa namanya kalau di sini saya hanya seperti ini saja. Coba bunda bandingkan dengan yang ada di bentar saya bukain. oh. Oh. Terima kasih. Nah, seperti ini. Kalau ini dari Camp Big Boot ini, seperti ini. Ada identitasnya tadi, sama kan kayak saya tadi punya saya, ada identitasnya. Terus, deskripsi umum kegiatan ini adalah tujuan kegiatannya tadi, alat dan bahan. Nah, TP-nya dimunculkan. Kalau kompetisinya, TP-nya dimunculkan. Gitu ya. Ini TP-nya semuanya dimunculkan. Lalu ada peta konsep. Saya ada sendiri peta konsep. Sebelum masuk modul ajar itu, saya ada sendiri peta konsep. Peta konsepnya muncul seperti ini. Ini adalah lima lembar. Nah, barulah keluar, Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa gitu. Ini enam hari-hari sekolah ya. Ini muncul host-nya. A5 ini adalah afektifnya. C5 ini adalah, apa namanya, biskomotornya. Dan C ini adalah ranak kreatifnya. Kalau membuat seperti ini, Bun, memang lengkap. Gitu ya. Dalam artian semua disebutin. Mengkomunikasikan sentifiknya muncul, kan. Sentifiknya muncul, host-nya muncul, gitu. Kita semua setiap hari sudah melakukan sebenarnya, gitu loh. Menunjukkan, melakukan, menggunakan, menyusun. Anak-anak menyusun puzzle, dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah kita lakukan. Host itu sudah kita lakukan. Hanya saja tidak tertuang dalam RPP, gitu kan. Nah, di sini sentifiknya juga muncul. Mengamati, menanya, menalar, mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan, muncul semua di sini. Kalau ini, dipakai untuk sekolah penggerak dan guru penggerak. Memakai ini, formatnya seperti ini. Tapi kalau saya, memakai format yang tadi saya pakai tadi untuk kesehari-harian, pakai yang punya saya sendiri yang memakai format, gitu. Kalau ini, panjendangan semuanya, nanti 5 lembar ini. Kira-kira 5 lembaran lah, kalau bikin seperti ini. Tapi kalau punya saya itu, hanya 2 lembar, insya Allah. Gak bisa melihat, saya rasa kue, deh. Saya rasa masakan, deh. Kemudian, saya bisa share salah satu video tentang proyek. Kemudian, ya, bisa, ya. Sudah ada yang bertanya nih, Bunda, apa mau diri jawab? Boleh, boleh, boleh. Dari kolom chat... Tadi dari Bunda Adel di Manado. Bunda mau nanya, yang dinamakan modul ajar, yaitu urutannya, modul ajar, petak konsep, LPPM dan LPPH. Mohon petunjuk. Apakah harus dibuat semuanya, atau hanya petak konsep, LPPM dan LPPH? Untuk modul ajar, ya? Iya. Oke. Alurnya adalah, modul ajar itu adalah, Bunda, buat pemetaan tema dulu, baru masuk ke ATP. Setelah dari ATP, barulah masuk ke modul ajar. Modul ajar itu ada RPPM dan LPPH. Nah, kadang bingung itu, masih banyak yang bingung bagaimana ATP-nya seperti apa, gitu. Bagaimana, gitu. Kan biasanya teman-teman bingungnya dari ATP itu, memasukkannya ke modul ajar-nya bagaimana, gitu. Makanya saya mengajak teman-teman itu banyak yang saya ajak untuk pemetaan tema. Pemetaan tema itu, apa saya share, ya? Tunggu. Oh, enggak ada di sini. Pemetaan tema itu adalah tema besar yang dijabarkan, diperluas, dijadikan ke topik. Dipecah lagi ke topik, gitu. Setelah itu, barulah ke subtopik. Dari subtopik tadi, barulah ke subtopik, muncullah adalah CP. Dari CP ke elemen CP, setelah itu baru ke TP dan TK. TK itu adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatannya dari mana, Bunda? Saya modifikasi dari indikatornya K13. Tujuan kegiatan ini lho. Tujuan kegiatan ini saya ngambilnya dari K13. Anak dapat mengenal perciptaan Tuhan. Anak mengenali keberadaan dan perannya dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Anak menceritakan aktivitas dan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Anak bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran. Ini semuanya saya ambil. Saya ambil dari indikator. Tujuan kegiatan itu saya ambil dari indikator yang esensial saja, yang penting saja buat anak. Barulah dimasukkan kegiatan-kegiatannya, teragamainya, menceritakan macam-macam bunga, mencari bunga yang ada di sekitar sekolah, mengambil gambar bebas dengan berbagai media, dan sebagainya. Sudah ada yang bertanyakan? Tadi dari Bunda siapa, Bunda Ika yang bertanya? Apakah sudah paham? Bunda ada mana, dok? Di kolom catma di sini. Ini ada lagi, Bund. Ada contohnya enggak, Bund, untuk memecah tema? Masa hanya saya ganti perangkat ini. Ada memang contohnya, gitu. Memang ada contohnya. Insya Allah nanti materinya bisa di-share ya, Bunda Ika, ya. Boleh di-share kan materinya? Iya, insya Allah saya share. Yang kemarin pemetaan itu kan? Iya, benar. Pemetaan tema itu kemarin itu, ya. Jadi, nanti di-share semuanya. Mohon maaf, saya ini tadi perangkatnya ganti, karena perangkat saya, laptop saya enggak konek dengan wifi-nya. Baiknya juga bisa, Baiknya, nih, co-host. Oh, Pak Rijal, ya. Oh, saya pakai ini, pakai laptop suami. Jadi enggak, itunya ada di HP, Bund. Sebenarnya ini kan kita garis besarnya aja, ya, para Bunda semuanya. Maaf ya, Bunda Din, saya potong. Ya, boleh. Bunda Din hanya memaparkan garis besarnya aja, karena keterbatasan waktu. Jadi, bagi Bunda-Bunda yang ingin lebih tahu lengkapnya, gitu, kita biasa melakukan pembelajaran tiap Jumat malam, ya. Emang tiap Jumat malam, tapi biasanya kita hanya melakukan gymit. Untuk saat ini kita dipasilitasi oleh Komet Banten, sehingga bisa jum, bisa lebih dari 100 orang. Alhamdulillah, nih, Bunda Din, sudah 128 peserta. Alhamdulillah. Jadi, kalau materi nanti disel, cuman ya, mungkin keterbatasan waktu, jadi enggak bisa sampai detail, ya, Bunda, ya. Ya. Juga, juga mengingat kesehatan Bunda, ya, saya juga. Jadi, kemungkinan untuk yang meminta file, nanti materi disel, dan untuk lebih detailnya, nanti Jumat depan juga kita ada gymit, ya. Oke. Iya. Ini maafkan, ya, kita lanjut aja ke materi selanjutnya, ya, Bunda semuanya. Maaf, ya. Monggo Bunda Din dilanjutkan. Oke. Jadi, sebenarnya tiap hari Jumat memang saya mengadakan gymit untuk membahas mulai dari pemetaan tema sampai ke mode assessment, gitu, ya. Karena saya difasilitasi sama Pak Rizal, nih, Matur Suwun, terima kasih Pak Rizal, tapi hanya beberapa jam, gitu. Oke. Alhamdulillah kalau Bunda Din kan ada, nih, pemetaan temanya. Jadi, hanya beberapa jam kalau belajar sama saya, biasanya sampai dua, sampai tiga jam, masalahnya gitu, ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah ikut, sudah sering lihat kali temanya Bunda Din, kali ini temanya dari saya, Rizalian. Nah, benar, iya, boleh. Silakan, Bunda. Kayaknya teman-teman, silakan Bunda Din, teruskan. Oke. Nah, empat tema besar tetap, ya, gitu. Terus, topiknya, topik dan subtopiknya, gitu, ambil dari K13, boleh, modifikasi dari K13, boleh, gitu. Baru masuklah ke sini, gitu. Nah, ini adalah contoh beda, ya, dengan benar-benar punya saya, nantinya pasti beda, nanti, karena Bunda Din kan yang lebih ahli, nih, sebenarnya. Aduh, aduh, aduh. Saya jadi malu. Kita belajar bareng-bareng, Bund. Karena format itu, terserah panjen dengan semua, gitu. Terserah lembaga masing-masing, enaknya bagaimana membuat sebuah format, gitu, ya. Punya akun ID, SIMKPKB, itu. Cuma karena tadi kita ikut ini kan, jadi kita dimasukkan. Nah, ini adalah punya nyambut dan diken, kalau punya saya, mohon maaf, perangkat saya pelanuh soalnya, ya, mohon maaf. Kalau mau ikut gimit-gimit saya minggu depan, insya Allah, mulai, sebenarnya, tiap minggu saya harus ada kerja, gitu, maksudnya ada prakteknya, teori praktek, gitu. Biasanya saya seperti itu, untuk gimit, untuk Zoom, dan sebagainya, saya seperti itu. Karena apa? Saya ingin tahu juga materi yang saya paparkan itu apakah juga sudah dipahami, gitu, sama peserta. Jadi, setiap kali saya setelah memaparkan sebuah materi, pasti akan saya buat PR, PR-nya ini, gitu, minggu depan presentasi, gitu. Biasanya saya seperti itu. Nanti begitu presentasi, kita saling sharing, apa yang kekurangannya, apa kelebihannya, gitu. Gitu, ya. Ini adalah salah satu contoh pemetaan tema dari Bunda Niken. Ya, gimana, Bu? Ada pertanyaan lagi, Kak? Berarti untuk RPPM Bunda Din tadi itu, hanya menyantumkan tentang kegiatan intinya saja, Ngi, selama satu minggu. Kegiatan intinya saja, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup, selalu saya tampilkan semuanya, tapi memang satu minggu yang saya buat. Menurut kami itu lebih mempermudah kami, karena selama ini, kalau saya itu kan mingguannya itu kan di K13 itu kan pakai rincian seperti KAI tadi-nya harus tercantumkan semuanya. Cuman kalau di kumer ini kan kita lebih fokus kegiatannya kan, medesan belajar, Ngi, jadi kegiatannya bisa selama satu minggu ini mengupas tentang tema, tentang topik, subtopiknya itu lebih, jadi anak-anak lebih tahu sebetal mungkin. Seperti itu, Ngi, Bunda Din. Ya, jadi kurikulum mendeka ini lebih fleksibel dalam artian, kita tidak perlu harus banyak administrasi seperti di K13, gitu ya. Bunda mau bikin format seperti apa? yang mempermudah, cari format yang mempermudah diri sendiri. Karena kita fokusnya adalah ke anak-anak, gitu. Tetap administrasi tetap dikerjakan, tapi yang mempermudah. Tapi khusus untuk sekolah penggerak dan guru penggerak, tetap memakai yang dari Camp Digboot formatnya, gitu. Karena ada pendampingan langsung masalahnya. Mereka ada pendampingan langsung, ada pendidikan langsung, yang khusus. Tapi untuk keseharian, saya memakai format yang punya saya tadi. Begitu ya, Bunda Layla, ya. Kita merdeka, Bunda. Merdeka banget. Kita mau memakai... Intinya adalah kurikulum merdeka tidak memakai lembar kerja. Jangan pernah memakai lembar kerja. Anak-anak biar bereksplorasi sendiri, mengalami pengalaman bermain sendiri, gitu ya. Karena gini, pernah saya ditanya, Bunda, saya minta koreksi dong modul ajar saya. Oke. Sekarang videonya ya, Bunda. Oke. Aku bilang gitu. Begitu saya lihat, dia benar memakai modul ajarnya, kurikulum merdeka. Tapi saat saya lihat penerapannya, ternyata masih memakai kurikulum 2013. Masih memakai K-13. Yang membedakan apa? Anak-anak masih disuruh si kelompok satu ke sini, kelompok dua ke sini. Itu masih penerapan kurikulum merdeka, Bunda. Kurikulum 2013, Bunda. Kalau kurikulum merdeka, kita hanya menyiapkan bahan saja. Kita meragamnya hanya tiga ragam umpamanya gitu ya. Bahannya kita siapkan. Tapi anak-anak mau kemana, terserah anak-anak. Gitu. Yang bahan yang kita siapkan ini lebih banyak diminati anak, berarti ragamain itu yang sesuai minat anak, sesuai kebutuhan anak gitu. Gitu ya, Bunda Layla ya. Ada pertanyaan lagi, Kak? Iya, Bunda. Oke, boleh silakan. Monggo. Terima kasih. Tadi sudah saya cek, Bunda. Ini salah satu tema yang bisa diberikan. Ini adalah tema saya, pemetaan tema saya. Monggo, Bunda. Silakan dilanjutkan. Ini masalah proyek itu, Bunda. P5 itu, Bunda. Itu saya masih bingung. Ketika saya minta di BMM, itu sepertinya RPP P5 sama RPP Intra itu beda. Masih kebingungannya di situ, Bunda. Apakah kita membawa dua RPPA antara P5 dengan Intra? Hanya P5 kan masuk? Oh, kuri-kuri gitu, Bunda. Itu saja, Bunda, pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama. Modul Ajar Intra dan Modul Ajar Proyek memang beda. Kalau Bunda sedang melakukan sebuah proyek, berarti modul ajarnya juga modul ajar proyek. Tapi kalau Bunda Intra, berarti juga harus intra yang modul ajarnya. Tapi formatnya tetap sama. Hanya intinya di dalam narasi inti di dalamnya itu yang akan berbeda. Kalau proyek kan berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya, saling sawut-menyawut, berkaitan, dan sebagainya. Nah, kalau apa namanya? Nah, ini modul Ajar Intra yang bisa bundanikannya dalam modul Ajar Intra. Kalau modul Ajar Proyek, pasti ada satu yang dilakukan untuk proyeknya, dan dua adalah ragi main yang lain. Terserah, mau tepuk-tepuk, mau bermain kolase, dan sebagainya. Kalau ini adalah modul Ajar Intra yang sesuai dengan Kemdikbud ya. Itu ya Bunda Nur Aidati. Ya, ya, makasih pun. Karena saya bingungnya kan gini pun. Kalau Intra kan prosesnya itu kan konten, proses, proyek. Itu ya pun. Sepengetahuan saya. Kalau di proyeknya apa di Intra-nya itu? Iya. Itu loh, maksud saya itu kan gak beda jauh sebetulnya dengan E5. Tapi kok disendirikan. Jadi saya agak bingung di sini. Belum pernah pun lagi. Jadi kalau proyek ini, umpamanya kita mau bikin modul Ajar-nya tetap, formatnya tetap ya, formatnya tetap seperti punya saya ya, formatnya. Tapi kita mau bikin kalau di Kota Malang ini adalah ciri khasnya adalah tempe-tempe gitu kan. Nah, anak-anak diajak membuat tempenya dulu. Prosesnya adalah mencuci ke dele. Hari pertama itu mencuci ke dele gitu kan. Nanti mencuci ke dele, habis itu hari kedua adalah memfermentasikannya. Biar berjamur dan akhirnya menjadi tempe gitu kan. Hari ketiganya nanti barulah kita potong-potong. Jadi tipis-tipis tempenya itu. Terus hari keempatnya, kita bikin adonannya. Adonan kripek tempenya. Dalam artian tepungnya apa, bahannya apa, dan sebagainya gitu. Lalu digoreng. Setelah digoreng, didiamkan, habis itu dimasukkan dalam bungkus-bungkus. Dari kelima tuh. Formatnya bagaimana? Ya, sama seperti saya, yang punya saya juga gak apa-apa. Yang seperti Bunda Nikan ini, share juga gak ada masalah gitu. Pasti nanti ganti itunya. Modul ajarnya pasti ganti ininya. Ganti narasi di dalamnya. Jadi ada tahapan awal, tahapan awal prosesnya bagaimana, dan tahapan akhirnya bagaimana. Tadi kan ada tiga tahap tuh yang saya paparkan tadi. Tentang proses berbasis proses proyek lah. Itu kan ada tiga tahap. Itu ya Bunda Nur ya. Ya, mana Bunda? Sekali lagi. Sekali lagi. Berarti penilaiannya itu nanti, kemandiriannya, nama elemen itu, Bunda. Penilaiannya di proyeknya. Assessment itu. Itu adalah dimensi Bunda. Tapi kira-kira. Kalau assessment itu hanya empat. Tapi untuk proyeknya saya salankan hanya foto berseri yang dipakai. Gitu. Nah, ini adalah punyanya Bunda Ika ini, kalau gak salah. Waduh, punya aku di bawah. Tidak apa-apa. Ini adalah assessmentnya, punya Bunda Ika. Bunda Ika melakukan proses assessment seperti ini. Bunda, di minum dulu. Terima kasih sudah diingatkan. Maaf ya, saya minum dulu. Bunda Nul, bergantian ya, biar yang lain bisa bertanya. Kalau belum puas, nanti boleh jawab di Bunda D, gak apa-apa. Ya, makasih Bund. Sama-sama. Bunda juga dilanjut materinya, Monggo. Nanti kita ada sesi tanya-jawab setelah Bunda memaparkan materi. Insya Allah materinya sudah itu aja kan. Sudah selesai. Tinggal tanya-jawab aja. Bunda, boleh tanya? Boleh, silahkan. Bu, itu nanti kalau kalimat pemantik itu wajib. Terus cara membuatnya ribun, Bu? Pertanyaan pemantik itu sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari loh Bunda. Gitu ya. Wajib tertulis gimana, Bu? Saya pasti saya tulis. Kalau saya, saya tulis. Untuk mengingatkan kembali bahwa kita, masalahnya gini, kita biar tidak keluar, tidak dua kali kerja pada saat akreditasi, kita pasti nanti akan ada pendampingan, maksudnya ada pengawas yang datang untuk melakukan, melihat apakah ada pendampingan dan sebagainya. Khawatirnya, kalau pemantiknya tidak ditulis, nanti ditanyakan pemantiknya mana, pertanyaan pemantik sebagainya. Padahal memang dalam hal keseharian kan, kita sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik secara langsung ke anak-anak gitu. Tapi tetap, sayang saya adalah tetap ditulis. Gitu. Oke, Sampon. Ada lagi? Ada lagi, Bunda Ika? Saya tidak bisa melihat chat call-nya. Ada pertanyaan yang, Bunda, jadi untuk kegiatan sehari itu lebih dari satu, maksudnya anak bisa memilih begitu. Tidak boleh satu atau dua ya, Bund. Oke, gini. Ini Bunda Vita. Gini, Bund. Kita tetap menyiapkan ragamain tiga. tapi anak-anak jangan dipaksa kamu sekarang ke sini dulu. Nanti dari sini ke sini ke ragamain kedua. Nanti dari ragamain kedua ke ragamain tiga. Jangan seperti itu. Kalau di kurikulum mereka bebas. Kita hanya mempaparkan sebuah video. Setelah itu dijelaskan ke anak-anak. Nanti kita main gini ya, main gini ya, main gini. Terserah anak-anak mau kemana. Gitu. Kalau cuma menyiapkan satu saja, berarti anak-anak tidak diberi kebebasan untuk memilih. Gitu. Ya kan? Tapi kalau kita menyiapkan ragamain tiga, berarti kita memberikan kebebasan anak-anak untuk memilih ragamain mana yang mereka minati, yang mereka butuhkan. Gitu. Gitu ya, Bunda Vita ya. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Materinya pasti di-share nanti. Jangan khawatir. Saya tidak pelit ilmu, saya tidak pelit file. Bunda, Bunda Layla mengirimkan TP sama CP nih. Aku kirim ya ke Bunikan ya, Bunikan. Boleh. Ya, mohon prosesnya ya, Bunda Din. Saya pelajar. Ya, tidak apa-apa. Belajar salah itu bagus, Bunda. Belajar itu harus salah untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Tunggu, Bunda Niken. Jangan ke nomor Bunda Niken. Sama-sama, Bunda Din. Sama-sama. Ya, Bunda Din, untuk masalah ragam pembelajaran, ya kan harus ada tiga ragam nih. Itu maksud dari tiga ragam itu harus mengandung unsur apa ya, Bunda? Apa nih? Intra apa? Intra apa proyek nih? Intra. Kalau intra adalah mengandung unsur elemen CP. Tujuan pembelajarannya. gitu ya, Bunda. Gitu ya, Bund. Terus masalah kertas-kertas tadi itu enggak boleh sama sekali ya, Bunda? Bunda, boleh memakai kertas kalau pada saat kolase. Pada saat mencocok. Pada saat itu boleh. Tapi kalau anak-anak diajak untuk menulis dan sebagainya untuk melemaskan tangannya saja. Gitu ya. jadi tidak untuk pembelajaran literasi itu mudah banget loh sebenarnya. Kalau Bunda mau inovasi, mau kreatif itu mudah banget. Ini ada pertanyaan, Bunda. Ya, boleh. Dari chat dari Siti Kalsum, apakah kumar bisa dipakai untuk anak usia 2-4 tahun atau untuk KB? Kumar bisa dipakai untuk usia berapa? 2-4 tahun. Mulai tahun 2024 semuanya memakai kumar. Tidak peduli layanan apa itu. Itu. Untuk saat ini Bunda masih bisa memilih mau dipakai di kelompok TKBK, TKAK atau TKAB, kelompok bermain, dan sebagainya masih bisa memilih Bunda. Tapi untuk tahun 2024 semua layanan memakai kurikulum Merdeka. Bunda nanti anu ganti menteri ganti kurikulum lagi. Bunda ini kan gimana ya jawabnya Bunda ini kan? Kalau saya mengikuti alur Bunda, mengikuti air aja lah. Yang penting anak-anak itu saja. Fokusnya ke anak-anak. Kita mau menjadikan anak-anak seperti apa. untuk agama yang sudah tidak mengacu 6 aspek pengembangan Bunda. Oke, ditulis ya. Biar tidak bertanya lagi. Nilai agama budi pekerti itu kalau di K13 itu adalah nilai agama moral. Saya ulangi. Nilai agama budi pekerti kalau di K13 itu masuk di nilai agama moral. jati diri masuknya sosial emosional dan fisik motorik. Sudah. Sedangkan literasi sistem masuknya adalah bahasa kognitif dan seni. STPPA-nya jangan dilepas Bunda. kita tetap acuannya ada di STPPA-nya. Karena kompetensi akhirnya nanti capaian perkembangan akhirnya nanti itu sesuai dengan STPPA-nya tahap-tahap perkembangannya. itu untuk untuk LK lembar kerja kan saya sudah bilang lembar kerja boleh dipakai kalau saat mencocok untuk olase untuk usap abur untuk apa namanya melenturkan tangan dalam arti melenturkan tangan gini anak-anak bisa membaca huruf tapi tidak bisa menuliskannya itu hanya melenturkan tangannya jadi tidak mengenal kalau mengenalkan mereka harus memakai dengan caranya sendiri seperti bermain pasir bermain batu dibentuk-tusun menjadi sebuah huruf dan sebagainya itu tapi cara menulisnya bagaimana itu boleh memakai jadi tidak boleh digunakan sama sekali siapa yang melarang boleh tapi tidak untuk digunakan setiap hari ada lagi yang bertanya Bund izin bertanya Bunda dari Bunda Junaida Astuti kalau untuk pembagian ke sentra-sentra itu gimana ya Bund apakah dimulai dari petak konsep ini yang memakai sentra ya Bund ini yang memakai sentra semuanya tetap dari petak konsep Bunda tapi sentra itu kata saya saya setahu saya sentra itu ada indikator sendiri masalahnya indikator itu sendiri gitu loh jadi tetap pakai petak konsep tetap petak konsep ada gitu artinya 6 aspek tetap diberlakukan sekarang menjadi CP 6 aspek itu menjadi CP kadang-kadang Bunda ini bingung masalahnya gitu loh Bunda kalau anak-anak melompat berayun itu masuk kemana kalau di kurikulum mereka sekarang masuk di jati diri gitu bukan diberlakukan bukan tetap diberlakukan enggak tapi biar Bunda tidak bingung gitu saya mempermudah Bunda dia tidak bingung ini kira-kira gimana ya ini maksudnya dimana ya biasanya benar-benar seperti itu kan jadi bukan istilah saja yang berubah gitu tapi penerapannya juga berubah gitu ya ada lagi oh untuk calistungnya bagaimana Bunda untuk calistung saya tidak bisa share video apa ya saya memakai pengalaman langsung untuk calistungnya membacanya bagaimana anak-anak saya anak-anak bisa diajak untuk membuat menulis dari basir gitu kan kita sudah mengenalkan mengenalkan huruf dari kartu-kartu kartu-kartu huruf gitu kan anak-anak tinggal tinggal menyusunnya biasanya begitu gitu ya memang ketuntutan kita dari wali murid memang anak-anak harus bisa membaca itu bisa loh Bunda dari permainan kebiasaan pembiasaan itu bisa gimana kalau anak-anaknya karakteristiknya adalah audio kalau anak audio Bunda paksa menulis pun tidak mau gitu loh jadi sebisa mungkin Bunda harus kreatif inovatif gitu kan menciptakan sebuah ragamain yang tidak menggunakan yang tidak banyak menggunakan lembar kerja gitu ya ada lagi pertanyaan Bunda Bunda untuk calistumnya bagaimana nah itu kan yang saya jawab lewat bermain gitu jangan semuanya dipakai untuk buku jangan saya pakai untuk LK dan sebagainya jangan biarkan anak-anak mengeksplorasi diri dia benar-anak kritis itu kreatif itu lewat bermain pengalaman langsung mereka gitu insya Allah nanti sejalan dengan waktu bisa kok mereka gitu loh jangan memaksa anak untuk harus bisa jangan biarkan seperti alurnya seperti anak-anak kalau anak-anak senang belajar di sekolah pasti tidak mau pulang gitu kalau anak-anak anak-anak belajarnya menyenangkan apapun materi yang Bunda kasih pasti masuk jadi intinya adalah agar menyenangkan anak-anak dulu gitu ada lagi Bu Daika ada Assalamualaikum Bunda izin bertanya jika kita sudah menyiapkan ragam main untuk anak-anak misalnya ada tiga ragam main yang telah disiapkan tetapi anak-anak hanya memilih satu ragam main untuk dimainkan oleh mereka satu kelas jadi bagaimana dengan dua ragam main yang telah dibuat sebelumnya Bunda oke pertanyaan bagus nih berarti minatnya anak-anak ada di satu ragam itu dua ragam yang tidak diminati coba coba lakukan lagi di hari berikutnya ditambah dengan ragam main satu lagi kalau sampai di hari terakhir hari Sabtu atau hari Jumat gitu ya dua ragam main itu tadi benar-benar tidak ada berarti dibuang saja ada kolom refleksi namanya ada kolom evaluasi namanya Bunda biasakan sekarang kalau menggunakan kurikulum mereka biasakan untuk mevaluasi melakukan evaluasi melakukan refleksi bagi itu untuk kepala sekolah dan teman sejawat juga untuk guru dan orang tua bagaimana caranya setiap minggu melakukan evaluasi jadi ragam main yang tidak diminati sama anak-anak tidak tidak usah dipakai lagi ya Bunda Niken ya tadi mau izin share tentang bagaimana membuat satu hari itu beberapa permainan boleh Bunda ini juga ada yang bertanya apa hubungan P5 dengan Intra bagaimana cara penerapan yang sesuai empat tema yang ditetapkan ya aku gak bisa share video ini tadi yang tadi itu bisa dikirim gak videonya ke Bunda Niken gak bisa nampaknya berhenti perangkat oh ini aku juga lagi jaringannya lagi lambat baik jadi whatsappnya muter melulu dari tadi video juga gak bisa kebuka ini ini kaitannya kalau yang tadi bertanya ini adalah kaitannya jadi nilai agama Budi Peketi itu berkaitan dengan ini dimensi ini nyati diri ini juga ini dimensinya mandiri bergabang berkotor loyong gitu literasi stingnya masuk di benar kritis dan kreatif ini kaitannya keterkaitan antara elemen CP dan profil pelajar Pancasila mungkin Bunda ketinggalan itu penentuan ATP itu di Permendiput nomor 4 ya ya undang-undang kurikulum merdeka jangan sampai dilupakan Bunda sebelum kita melakukan perangkat ajar ke OSP undang Permendiputnya dibuka dulu dibaca-baja dulu jangan hanya diprin lalu ditaruh di kantor jangan tapi dibaca dipahami gitu ya ada lagi Bunda Ika kita sampai jam berapa ini Bunda Ika sampai jam 9 Oke ada pertanyaan lagi ini bertanya Bu kalau untuk TKB yang dipersiapkan PSD apakah tidak kurang bu cari hanya dengan permainan karena dengan KM ini kita tidak boleh tidak boleh tidak boleh mendikte anak untuk berkegiatan jadi kalau ada anak yang tidak pernah mau berkegiatan main cari bagaimana caranya dia bisa memenuhi target untuk siap PSD motivasinya Bunda bagaimana memotivasi anak gitu kan gitu jadi jadi gini karena ini mungkin pertanyaannya Bunda ini karena Bunda belum bisa menerapkan kurikulum merdeka sambil belajar coba Bunda terapkan kurikulum merdeka gitu untuk literasi selalu bacakan anak-anak buku cerita ajak orang tuanya juga untuk selalu membacakan anak-anak buku cerita jangan hanya dipegangi HP dan jadjet saja gitu yang penting anak diem jangan Bunda gitu sesekali ambil HP-nya terus kita ayah kita baca yuk kita baca yuk kalau si anak belum bisa membaca kita yang membaca motivasinya adalah ada kerjasama antara orang tua dan guru untuk perkembangan si anak jangan semuanya diserahkan ke guru guru hanya dua setengah jam tapi orang tua yang lebih banyak gitu ajarkan orang tua bagaimana cara mengajarkan anak untuk membaca susah sedikit untuk anak apa anunya sinda kan kartu kartu orang tua suruh bikin di rumah kartu kartu wah masih sibuk dengan kerja kepingin anaknya membaca tapi orang tuanya seperti itu gak mau berusaha juga untuk si anak kan gak bisa kalau guru hanya dua setengah jam mengajarinya dua setengah jam dalam sehari gitu kan dalam satu minggu hanya 900 menit dikalikan satu tahun lebih banyak mana sama dengan orang tuanya kalau dipikir logika ya lebih banyak yang mana gitu gitu ya bagaimana dengan caranya bunda permainan literasi pada kurikulum merdeka itu banyak sekali kalau bunda ingin tahu buka tiktok saya saya sekali tepuk nyamuk lima masuk gitu kasarnya gitu ya bunda sekali dayung 20 2 30 terlampaui gitu ya bunda ya gitu buka tiktok saya cina bunda apa akunnya ayo akun aku apa bunda ika kemarin share ya sama kan sama nama fb diane bukan bukan akun tiktok saya adalah diana oh iya lupa nomor belakangnya diana 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 1983 coba aku tulis disini apabun dian titik diana dian titik diana 19 83 sudah muncul 1983 ah bunda sinyalnya mulai jelek iya sinyalku mulai untuk untuk ya salah dian titik diana 1983 yang dian di besar ya awalnya semuanya kecil semuanya kecil oke oke jadi kalau bunda ingin tahu pembelajaran saya di kelas seperti apa itu disitu ada kalau aku juga buka youtube ya kalau youtube semua youtube nya youtube diana aa ig diana iya diana aa selain tiktok besar ya aa nya kecil semua enggak kecil semua youtube ig itu semuanya pakai pakai nama suami dan nama ku tapi kalau tiktok saya pakai nama sendiri disitu sudah banyak pembelajaran yang saya unggah ke sana ada yang sudah dapet katanya dapet bun wah langsung gak cep gak cep jangan lupa di follow langsung di follow yang sudah dapet asik asik dilihat di sana di tiktok saya gimana saya cara memberikan pembelajaran bunda banyak follower nanti terima kasih sama parijal bunda oh gitu iya kemungkinan sudah lihat bun apa parijalnya ini dari bukadek izin bertanya bunda boleh masih sama pertanyaannya berarti bukadek ketinggalan ya kelompok A juga kumar ya bunda apa untuk kelompok B aja jadi masih banyak glut paut glut TK KB dan lainnya bunda yang masih ragu katanya kumar itu hanya kelompok B gitu bunda gini ini visinya visi-misinya mas menteri itu kemarin memang di permendiput disebutkan hanya kelompok usia 5 sampai 6 tahun saja yang memakai kuripun merdeka karena apa karena untuk kesiapan anak-anak masuk ke SD gitu kan sejalan dengan waktu ternyata di sekolah penggerak itu kelompok A diterapkan kurikulum merdeka kok bisa kok sejalan gitu loh nah akhirnya lah tahun 2024 setelah banyak evaluasi yang masuk bahwa kurikulum merdeka lebih fleksibel lebih efektif akhirnya semua layanan masuk ke kurikulum merdeka gitu ya bunda kade ya iya bunda kade nanti kita ketemu lagi ya minggu depan minggu depan ya tiap hari juga kimet sama saya tapi mohon maaf kalau kimet sama saya karena ini saya difasilitasi sama komed banten jadi bisa 300 maksimal 300 peserta tapi kalau sama saya maksimal hanya 100 100 maksimal kayak kimet soalnya gitu ya bunda bikin ya minggu depan lagi ke parijal bun gitu ya bunda di kita klik klik itu kegiatan fisik motorik kasar apa bisa masuk ke kegiatan inti atau di kegiatan pembukaan apa saja kalau saya masuk ke inti ke pembukaan ke ke awal ke apa namanya ke akhir tidak masalah kalau saya saya mengikuti alurnya anak-anak bunda gitu jadi jangan kalau dalam rancangannya memang saya masukkan di awal di kegiatan awal memang untuk apa ice breaking ya untuk memberikan semangat kepada anak-anak fisik motorik kasarnya tapi kalau situasinya anak-anak lagi ada yang bete dan sebagainya gitu saya masukkan di kegiatan awal tapi kalau anak-anak sudah semangat banget pagi-pagi sudah semangat banget gitu ya saya masukkan pada saat di intinya gitu jadi kegiatan fisik motorik kasar itu bagi saya adalah ice breaking-nya untuk memberikan semangat kepada anak-anak gitu gitu ya bunda Lina ya ada lagi bunda Ika yang bertanya ini dari bunda bunga izin bertanya bunda apakah 4 tema P5 bisa dijadikan tema intrakukule intrakurikuler berarti belum paham belum paham berarti bunda bunga apakah 4 tema P5 bisa dijadikan tema intrakurikuler saya bingung 4 tema P5 4 tema P5 itu apa mungkin jadi mungkin tema besar ya mungkin 4 tema besar ya mungkin ya nah makanya itu tadi yang sudah diserh sama bunda Ikan yang punya saya itu kan P5 nya itu saya ambilkan ambil dari salah satu subtopiknya di tema di tema aku cinta festival bunga ya tadi ya aku cinta Indonesia jadi dari di jejang paut itu maksimal hanya 2 makanya saya kalau belajar kurikulum merdeka itu buka permen di butnya gitu jangan hanya permen sukus dan kopiko yang disediain gitu ya permen min saya bunda permen min jangan permen min yang disediain gitu ya permen di butnya juga dibuka di kerpek aku mau lihat nih gitu mau lihat permen di butnya seperti apa seperti apa gitu jadi jangan hanya menyediakan permen sukus permen kopiko dan sebagainya biar gak ngatur dan gitu kan gitu asik re dan ini kan mau share mau share apa lah gak jadi tadi mau nge-share apa file bunda adin tapi salah google drive salah buka google drive jadi google drive satu nya lagi kira-kira saya yang salah klik bunda ini saya bingung soalnya gak pernah pakai laptop hari ini pakai laptop kira-kira-kira kok jadah google drive jadi salah google drive soalnya saya udah kehilangan banyak file bunda ya Allah nanti hilang lagi punya suami keusaha ngamuk ini pertanyaan lagi bunda mungkin telat juga beliau ya jenawati usia terendah berapa bun yang bisa mengikuti kurikulum merdeka usia yang bisa mengikuti kurikulum merdeka itu adalah kelompok bermain kelompok bermain usia berapa tuh 3 ya 3 sama 4 berarti yang 2 gak bisa bun emang mereka sudah mengerti kayaknya kayaknya gitu emang mereka sudah mengerti diajar bicara aja masih au gitu loh kayaknya hanya anak pejabat dan hanya kaltis ya bun yang sekolahnya juga iya bener bun ini kan salah buka juga lagi saking banyaknya itu email jadinya bingung saya email yang saturnya lagi tapi penuh punya google drive penuh terus bunda iya bener saya juga gitu saya juga gitu bunda muter aja ini ini lihat pemetaan tema saya ini adalah dilihat makanan khas kan disini P5 nya adalah makanan khas kota Malang dan ini adalah daerahku yang tak ambil lihat subtopiknya di daerahku itu masuk di tema berapa aku cinta Indonesia aku cinta Indonesia gitu ya jadi yang tadi bertanya 4 tema P5 itu apakah masuk di masuk di tema ini ya jadi bunda susun rancang seperti ini dulu dirancang seperti ini dulu barulah P5 nya juga dirancang dimasukkan disini dulu ini nanti ada peta konsepnya gitu ada petaannya bunda dari pemetaan langsung di apa peta konsep iya jadi ini langsung nanti di peta konsepkan dulu nah dari peta konsep itu tadi lah masuklah ke TP ke ATP itu jadi diambil ke JP atau nah ini peta konsepnya ini peta konsep saya ya 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 bun P5 nya masuk kan ini lihat P5 nya masuk juga di peta konsepnya kan bunda minum lagi ya ada ya mohon maaf ya saya sering minum iya banyak minum bunda din itu sebenarnya berarti saya kalau menerapkan bisa kopas punya bunda din itu hampir sama cuman paling festivalnya saya pakenya bukan festival bunga tapi festival hari nelayan kan saya bilang semuanya sesuaikan dengan karakteristik lembaga iya cuman saya benar ngarifan lokal iya ngarifan lokalnya belum ada induksi pun nunggu infeksi katanya wadah nunggu instruksi terus bagaimana nanti sinyalnya agak anu ya hari ini hujan ah bisa ya cerah bun alhamdulillah kayak kemarin aku keluar jum gara gara hujan amin tiba-tiba mati lampu sampai jam 11 lagi cara membuat tiga kegiatan inti di kumber ini membuat anak senang dan mau melaksanakan apakah boleh di setiap kegiatan itu kita kasih media gambar sehingga mempermudah anak-anak dengan sesuai jangan dengan tujuan maksudnya memberikan contoh ya memberikan contohnya lewat video aja bunda karena gini kalau kalau bunda sudah memberikan apa media gambar contoh harus ada beberapa gitu harus banyak jadi anak-anak bisa memilih gitu intinya adalah di anak-anak nah ini adalah peta konsep saya sebenarnya keinginan mas menti itu pengen guru Pak Ud ahli IT kayaknya ya bukan ahli buka laptop buka laptop tiap hari bener kan ya buka laptop gitu ini adalah anak-anak bagaimana caranya ya langkah-langkahnya kalau ini setelah mempelajari jadi jangan langsung kalau bikin apa namanya proyek itu jangan langsung dilihat dulu anak-anak minatnya kemana pada saat di intranya itu minatnya kemana minatnya kemana gitu minta urutannya Buddha dari pemetaan peta konsep dan seterusnya terus kemana Buddha masih bingung mau dibawa kemana gitu kan kalau masih bingung kalau masih bingung coba sih dicari apa yang bisa dibatik pegang gitu pegangan 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 mana gitu ya pegangan polpen kalau mau ikut eh ada Buddha Alpins ternyata ya bu halo halo apa kabar oke kalau mau ikut gimmicknya saya tiap hari Jumat ya jam berapa Bunda Eka lupa aku jam 7 jam 7 jam 7 waktu Indonesia Barat ya kalau Indonesia Barat ya jam 7 apa saya akan selalu memaparkan mulai dari pemetaan topik pemetaan tema maaf pemetaan tema topik dan sampai assessment tapi tidak secara langsung gitu ya bertahap ya bertahap ya ada yang bilang Bunda katanya sekalian waduh bisa nyampe jam 12 pun kalau sekalian sekarang harus ada petugas transumsi yang baik ya ini di Papua sudah jam 12 malam kayaknya dia makanya itu Bunda Bunda Alprin Bunda Alprin masih stand by hebat aman aman belum ngantuk Bunda Alprin Bunda Alprin di Papua Bunda tidak eh bukan kita laut kita laut tapi kan berarti sudah jam sebelah eh jam berapa jam 10 jam 10 nah ada yang jawab Bunda Yospika udah 10.45 Bunda jam 11 berarti beliau di Papua di mana itu di mana Papua Papua itu iya ada yang bertanya Bunda Bunda ada yang bertanya Bunda ATP itu gimana tuh saya lucu kalau ada bertanya seperti itu iya Bund emang di situ masih banyak yang belum paham nah ini ini adalah Bunda bisa melakukan seperti ini juga seperti Bunda Nikan ini apa yang diser sama Bunda Nikan ini sains gitu iya lebih kompleks tentang gejala alam ini bisa jadi pengembangan ada tujuan pembelajaran ada alur tujuan kegiatan tapi biasanya biasanya yang dimasukkan tujuan kegiatan bukan tujuan pembelajaran yang dimasukkan ini kemarin habis membingung orang PPG ini yang diminta Mbak Ika aku lupa mulu mau nge-share iya dong bagi saya banyak yang PPG iya kalau PPG lengkap kayak gini memang jadi dalam satu hari dia harus bikin empat permainan tadi ada yang tanya kita harus bikin berapa permainan nah disini kita dalam satu hari yang kuning ini satu hari itu satu hari kita bikin empat permainan jadi boleh pilih salah satu jadi memang membutuhkan kerja keras dan kreativitas dari guru-guru masing-masing di kurikulum Merdeka harus move on ya Bunda ini kan kenapa dari kopas harus move on jadi pada saat PPG tuh gurunya bikin permainan yang gak boleh pakai kertas yang gak boleh pakai pensil tapi ini berkaitan dengan calistung mungkin nanti bisa berproses lagi jadi gimana sih ini permainan tapi nanti akan ada calistungnya media pembelajaran temanya ya Bunda jadi untuk Bunda-Bunda semua ya ikutin Komet Banten kayaknya jatuhnya minggu depan Bunda Niken tentang media pembelajaran aku tentang masih TV dulu Mbak Ika masih TV channelnya belum selesai besok minggu depan teknik pelaksanaan tekniknya kalau digabungkan dengan Steam itu seperti apa beda lagi tuh Steve itu apa sih sains teknologi sudah masuk semua sudah digabungkan dalam kumer iya sudah digabungkan semuanya Steamnya mau ke dalam capaian perkembangan atau Steam dalam bentuk kategori kegiatan iya berarti dalam pembelajarannya itu dalam ragamainnya masuk semua Steamnya ya masuk semua sudah kalau disini kan masuk semua ini tema gejala alam gejala alam buat nanti apa tuh namanya semester 2 ya udah mau terakhir-terakhir habis lebaran untuk menurunkan TP ke TK itu langkahnya seperti apa tujuan pembelajaran itu sudah ada di Permendikbud boleh dibuka deh atau enggak nanti file file saya yang capaian pembelajaran itu saya share lagi ya Bunda Ika yang capaian pembelajaran itu Bunda Ika saya share lagi share lagi di share lagi di situ ada tujuan pembelajarannya dan tujuan pembelajaran itu diturunkanlah tujuan kegiatan kegiatannya ambil di mana tujuan kegiatannya ambil di indikator K13 boleh tapi ambil yang esensial yang utama-utama saja yang dibutuhkan anak saja jadi jangan semua jangan semua diambil kalau semua diambil bukan kurikulum merdeka namanya berarti di pilih-pilih yang kebutuhan sekolah ya Bunda iya yang sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga dan TP-nya memang menyentuh ke anak iya Bunda ada yang bertanya saya pernah pelatihan kumar hanya 5 hanya usia 5 sampai 6 tahun jadi yang benar yang mana Bunda balik lagi bertanya iya nah ini ini adalah ini adalah tujuan pembelajaran lalu saya masukkan tujuan kegiatan saya tujuan kegiatannya tidak banyak-banyak ada pertanyaan lagi oke tujuan kegiatan apa namanya usia 5 sampai 6 tahun itu adalah mas menteri visi misinya adalah agar anak siap masuk ke SD tapi sejalan dengan waktu akhirnya semua prok TKA dan TKA juga bisa diajarkan gitu jadi ini yang sudah dibuat Bunda Din yang diambil dari indikator K13 di tujuan kegiatan tujuan kegiatan itu saya ambil dari K13 itu hanya yang sensialnya hanya yang sesuai dengan TP nya itu kok jadi refleksi udah serkosol padahal itu punya Bunda Niken ya Astagfirullah ada lagi yang mau bertanya silahkan dibuka dibuka lagi P5 nya Bu tentang elemen dimensi Bunda Sukliani juga kayaknya ketujuan pembelajarannya ya Mbak Din nah setelah itu dibuka jadi P5 itu seperti KI nya kalau disebutnya itu nah nanti tujuan kegiatan dari KD nya kita ambil dari KD KD yang di K13 elemen dimensi pencapaian pembelajaran cuman guru-guru pada dapet dibuka profil P5 nya gitu sehingga pada bingung karena gak pernah dibaca-baca P5 nya itu kurang literasi Bunda Niken guru Pak Ud kurang literasi termasuk saya sukanya sambal terasi ya iya Bunda Din katanya dapat aplos dari Bunda Yemi materi yang disampaikan dikemas dengan keep it simple sangat luar biasa terima kasih karena saya selalu menggunakan format-format yang memudahkan saya saya orangnya gak mau ribet Bunda Niken ada yang minta nanti di share di komed janteng Bunda Bunda Niken itu ada yang minta nanti materi di share di komed janteng juga ya itu Bunda Bunda ya itu Bunda sering di share ini sebetulnya nih minta lagi iya yang modul aja dan refleksi itu Bunda Niken coba di share Bunda Niken tadi ada yang bertanya kalau orang lain atasnya merancang pembelajaran tadi loh Bunda yang nanya TPL yang mana yang mana yang mana ini modul-modul aja dan refleksi itu sebelahnya merancang nah itu Bunda LC dari TKP Papan mana ini buka Permendikut nomor 4 ya Bunda ya tentang TP itu kalau CP kalau CP di nomor 008 oh kalau CP 008 ini TP dan tujuan kegiatan ya disana semuanya ada di CP nya itu 004 ya ini 008 eh ketik disini ya mohon maaf ya aku membuat ini pada saat masih awal viral-viralnya kurikulum merdeka makanya itu aku memakainya judulnya prosem gak ada prosem yang ada ATP aduh kenapa diser ini kenapa aku mencari minta diser ini ini gak apa-apa sih gue ada orang paham karena kadang-kadang orang gak ngerti gitu jadi jadi pemateri itu jadi CP nya kita lihat di permen ya sudah saya ketik untuk CP dan CP silakan 008 kalau yang gak punya salinannya nanti saya kirim juga lah boleh japri ya saya ketik nomor saya 08 38 72 37 tujusan U73 mohon maaf ya yang diser sama Bunda Nikan itu saya awal banget masih viral-viralnya jadi jadi saya masih menggunakan istilah program semester gitu kan karena saya belum paham waktu itu belum paham masih belajar sambil belajar saya sambil menerapkan belajar sambil menerapkan gitu kan ternyata itu namanya ATP gitu loh bukan prosem gak ada prosem sekarang sekarang jadi ATP ATP sekarang panjangan ATP apa ya apa itu ATP dari tadi dengan ATP ternyata gak tau Bund tadi undang-undang nomba berapa Mbak Ika 008 008 apa-apa belajar 008 divensi apa Bunda D divensi P3 nya di 009 nya apa Bunda dimensi dimensi P3 P3 maaf P3 P3 kan profil pelajar Pancasila sayang dimensi P5 P5 katanya Bunda P5 itu proyek sudah dijelaskan iya maaf dimana dimensi P3 di pelmen mana 009 sayang pelmen nanti kan kita buka 008 ini 008 ini tentang capaian pembelajaran ada di lampiran 1 khusus untuk jenjang paut jadi kalau nge-print jangan nge-print semua kalau nge-print semua itu akhirnya sampai sampai SMA SMA iya sinyalnya lama gak kebuka lama bun itu banyak 1000 lebih sampai 1000 jadi pilih saja yang paut iya yang dipaut aja ngapain semuanya jadi mulai dari halaman pertama ini yang ditunjukkan sama Bunda Nikan ini sampai yang dipaut nya saja apa bedanya yang 033 sekarang 033 maksudnya bukannya itu 033 apa bedanya yang 033 yang sekarang ya revisian itu kalau 033 itu sekarang revisian makanya pemateri seperti saya Bunda Nikan ini serba bingung karena kita selalu belajar dan diubah-ubah terus ya Bunda Nikan untuk permendiputnya ya Bunda iya betul direvisi kita harus terus belajar yang baru revisian jadi saya sama dimensi P5 ada dimensi P3 ada ibu mau permen apa udah malam udah makan permen ayo mau permen apa itu udah 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 buka itu relax saja oh Piko Bunda biar nengat tadi nge-sediakan Piko biar nengat Bunda Nikan ngomong-ngomong ini udah jam berapa ya HPku di Sabotase ya kita sampai jam ini udah jam 9 gak berasa ini udah jam 9 ya oh alur tujuan pembelajaran oke tanya lagi nanti TP apa gitu itu tujuan pembelajaran tanya lagi TK apa Bunda taman kanak-kanak yang bertanya nama telpon nanti yang di luar grup saya sama Bunda Din atau Bunda Niken boleh minta materi atau minta file nomor saya 0838 7237 717 ada di grup baik ada di grup tapi kan ada yang dari Komejant Jateng Bu aku gak masuk di Komejant di hari yang sudah masuk Komejant Banten dia masa bingung jadinya Bunda Alprin aja dari mana jauh-jauh ke Banten dia Bunda Alprin kan ada di Gember saya narik dari Talau tadi dia ke Banten hebat amat Bunda Alprin itu narik Bunda Ika dia pakai jaringan dia jaringan sosial ya Bunda Alprin saya tarik masih kuat Bunda Alprin kalau Komet Jateng ada di Inskomet Baika jadi tenangan Baika kan ada di grup Inskomet itu ada yang minta apa sampai sekarang belum saya kirim saya tenggelam sama cucian kata Bunda di sama gosokan lebih senang ke Google Drive dibandingin ngirim file-file karena berat kalau ngirim file-file mereka bisa tapi Bunda Ika banyak teman-teman yang inginnya instan Bunda nggak mau buka Google Drive gitu loh makanya saya jadi udah seminggu minta dikirim lagi enakan juga berat tapi saya tidak menerima permintaan file yang sama jadi kalau sudah pernah saya kirim saya save nama kadangkannya langsung Jafri Bunda minta file ini saya tanya ini siapa dari mana padanya udah lama nggak bisa kebuka padahal kan lebih enak dikasih Google Drive daripada file Google Drive bisa dibuka kapanpun kalau file kan hanya bertahan seminggu nggak salah ya apa tiga hari gitu ini kayaknya Bunda Din mau ngasih penutup apa Bunda Nikian Bunda Din dulu lah moderator dulu udah selesai kan pertanyaan sudah selesai Bunda masih ada yang bertanya saya Bunda Din kalau bisa diajarkan cara pembelajaran kumer yang benar itu seperti apa aku juga belum bisa loh aku masih belajar Bunda Din iya Bunda Nikian Bunda Din yang senior senior ini minta tolong jadi kegiatannya kumer itu seperti ini loh jadi kita lebih mantep ya hari ini Bunda Din terhalang sinyal jadi nggak bisa mengirim video ini juga file dari Bunda Nikian sukanya beliau juga udah keluar ya Bunda Din nggak ada ya Bunda Din sudah keluar Bunda Din iya kayaknya juga waktu juga udah jam sebenarnya pembelajaran kurikulum mereka itu membutuhkan kreativitas guru Bu ya jadi mencoba menjauhkan guru itu terlampau fokus pada buku paket dan LK jadi intinya kayak gitu jadi kita mencoba mengembangkan snap-snap otak anak itu untuk lebih berkembang jadi seperti di luar negeri contoh pembelajaran di negara Finlandia ataupun di Jepang ataupun di negara Belanda itu mereka kan lebih mementingkan apa itu namanya anak berdasarkan pengalaman jadi itu snap-snap otak anak lebih berkembang dan nantinya ketika dia masuk SD sebenarnya sih tidak perlu khawatir orang tua nanti ketika dia SD dia akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari sekolah karena apa ketika di SD kita sudah belajar apa itu namanya praktek nah ketika masuk SD kan pasti dikasihnya buku paket dikasih makannya tuh ini buku paket buka halaman sekian jawab gitu kan nah biasanya itu rata-rata kalau kita sering menggunakan buku paket itu kebanyakan anak SD bisa baca tapi tidak bisa menjawab gitu nah di kurung-kurung mereka ini mencoba gitu kan dengan adanya pembelajaran saintifik yaitu anak kan kita dipancing dengan pertanyaan dipancing untuk mengkomunikasikan nah itu jadi ketika dia masuk SD dikasih buku paket oleh guru SD kan beda antara guru SD sama guru paut kita mencoba mengembangkan proyek tapi di SD dia itu dikembangkan dengan buku paket gitu kan jadi begitu datang masuk ke dalam kelas duduk dikasih buku paket dikasih kertas dikasih pensil itu kalau kita menggunakan kurung-kurungan berdeka anak dengan dia bisa gitu menjawab tantangan buku paket tersebut tapi kadang-kadang kita merasa kalau dari kalau di SD di buku paket maka nanti di TK juga harus digencerin juga di buku paket gitu kan padahal tidak seperti itu gitu kalau snap otak-otak anak sudah mulai kita tanamkan mulai kita kembangkan seperti halnya kita menanam pohon cabai kan beda ya antara pohon cabai dengan pohon toge gitu pohon toge mungkin ketika anak lulus dia cepat berkembang jadi orang lihat pintar amatnya anak sudah bisa pertambahan seratus tapi kan dalam konteks buku paket gitu kan nah beda dengan kita menanam cabai gitu pada saat dia lulus dia pasti sudah mulai tumbuh tuh bibit-bibit menanti ketika di SD dikembangkanlah bibit-bibit tersebut untuk memahami pembelajaran menuju ke SD gitu jadi inilah dia kurikulum merdeka persiapan anak masuk ke SD gitu nah bagaimana cara teman-teman semua melihat kegiatan pembelajaran mungkin teman-teman belum ada yang tahu yang namanya aplikasi bernama Pinterest gimana masih boleh ada waktu kan teman-teman masih ngantuk enggak harusnya aplikasi apa tapi emang gue dilanjut Bunda Din juga udah keluar kayaknya kendala jaringan nanti saya kasih lihat seperti apa dan bagaimana Pinterest itu menjawab semua pertanyaan teman-teman semua di sini saya cari dulu gambarnya kalau saya malah takutnya malah kira-kira bisa kelihatan ini dia enggak ada suaranya langsung nah disini teman-teman buka aplikasi Pinterest nanti kita mau masuk kemana aja pun kita bisa gitu kan jadi misalkan kita ingin mencari gambar Innober atau Literacy tidak kita ketik itu muncul berbagai permainan yang akan dicoba jadi pada saat saya membuat konsep tema gitu kan itu kita sudah bisa melihat nih kira-kira kita mau permainan apa nih mau permainan Lospatka mau permainan apa itu namanya sudah tertata semua disini gitu kan berbagai macam art berbagai macam teknologi berbagai macam sign kayak gini itu sudah ada di aplikasi pembelajaran di Pinterest ya aplikasinya di download dulu ya enggak 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 perlu ngedown tinggal buka aja di Google kita tinggal datang ini saya kan udah saya kotak-kotak ini bagaimana tentang kuliah gitu kan yang mau saya cari tentang Steam tentang artinya bunda bunda mendownload dari Pinterest ini gambar-gambarnya kita download dari Pinterest gambar-gambar macam klik Pinterest daftar tinggal dibuka gitu kan ada gambar-gambar kayak gini nanti kita ini semua kita membutuhkan ini juga sih daya pikir kita ini nanti mau lari kemana kemana gitu kan bisa download juga pembelanikan di Playstore itu juga bagus sekali Pinterest untuk pembelajaran anak-anak dari berbagai negara juga itu kreatif betul sekali daripada kita bingung di Google kalau di Google kan cuma itu itu saja tapi kalau di Pinterest itu kita banyak sekali media yang belum pernah pakai bahan bekas atau pakai apa itu semuanya ada ya jadi kayak gitu ya Pinterest itu aplikasi berarti ya ada yang tanya jadi kayak kita aplikasinya aja SIM PKB iya Bunda Islahiap Pinterest itu aplikasi jadi bisa kita bisa mendownload bisa juga enggak gitu nanti di Google di email kita kayak gitu ini berbagai macam permainan wakunya sudah jam 9 lewat 5 lebih Bunda masih mau dilanjut apa kita akhiri kita akhiri aja jadi seperti ini Bunda ini gimana ya oh stop share ya stop share jadi seperti itu tinggal buka atau kita bisa lihat juga melalui apa Google juga mencari-cari gambar kalau mencari buku tinggal buka Google Scholar gitu kan seperti itu jadi disitulah rahasia saya begitu saya buka nanti banyak pembelajaran cuman suka saya kotak-kotakin itu dia gitu disitu begitu kita kotak-kotakin kita ini mengarah kemana kemana ada pintar spesi web katanya jadi gak perlu di-download kalau bunda-bunda hp-nya gak mendukung boleh klik di nanti ini kita kan nanti ngebuka lewat Google terus kan daftar melalui email kita tinggal kita kita klik sebelah kanan karena titik tangan tinggal klik aja tambahkan pintasan ke apa tuh namanya layar depan gitu kan layar depan hp tinggal pintasan aja sama seperti aplikasi merdeka mengajar aplikasi merdeka mengajar kita tidak perlu mendownload mendownload tapi kita cukup buka di Google nanti tinggal klik titik tiga tambahkan pintasan ke hp jadi gak berat yang penting email kita tidak berubah jadi seperti itu teman-teman kita juga bisa membuka elemen membuka capaian pembelajaran semua ada di aplikasi merdeka mengajar jadi seperti itu jadi jadi komposisi jadi resepnya itu pertama kita buka aplikasi tadi merdeka mengajar dan kegiatannya kita buka aplikasi Pinterest semua seimbang untuk kedua-duanya dimana teman-teman jadi bisa memahami kurikulum merdeka di aplikasi tersebut dan memahami kegiatan rencana kegiatan di Pinterest seperti itu nanti kita bisa bahas lagi di minggu-minggu berikutnya mungkin bisa bersama dari juga melalui Google Meet jadi seperti itu teman-temannya saya serahkan kembali kepada Mbak Ika ya untuk teman-teman bagi yang masih ingin berlanjut untuk mempelajari kurikulum merdekanya saya dan Mudadin biasa melaksanakan GIMIT pembelajaran setiap Jumat malam karena GIMIT jadi peserta dibatasi paling 100 jadi kalau sudah lewat 100 yang lain tidak bisa masuk berhubung hari ini kita dipasilitasi oleh Komet Buanten jadi kita bisa jadi udah 150 lebih ya oleh Pak Rijal 175 terakhir terakhir saya nggak update Bunda nih kan update tapi nggak sempat dipoto iya nggak sempat foto ya Bunda saking keburu metal sayangnya keburu keluar mental Bunda tadi saya pikir Bundanya ke air tadi Bunda dinyariin mau foto sekarang udah habis ya Bunda iya udah udah selesai udah berkurang semua keluar iya jadi teman-teman semua terima kasih atas kehadirannya kita tutup aja Baikah baca hamdala iya terima kasih buat teman-teman atas kehadirannya buat Bunda Niken juga Bunda din sebagai narasumber juga kepada Pak Rijal yang sudah memfasilitasi terima kasih banyak saya sebagai moderator minta maaf bila ada kesalahan atau ada kekurangan dari acara ini bagi Bunda-Bunda yang ingin belajar lebih lanjut boleh nanti melalui gimit setiap Jumat malam belajar kulitur merdeka bersama Bunda Niken dan Bunda din dan insya Allah saya juga sudah jawab di Pak Rijal kita akan jadwalkan nanti tiap bulan di Komet Banten ya Bund insya Allah dan untuk yang lainnya juga boleh kita nanti ya dibagi tiap ada webinar atau kelas daring dari Komet Banten ya Bunda sekali lagi terima kasih atas kehadirannya mohon maaf atas segala kekurangannya mari acara ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih semuanya silahkan boleh selamat selamat bersama-sama aku salam Bunda Dikan yang mahir ini kita sudah lepenya dari istirahat dulu ya kemarin W.A.Ku ya apa Bunda Bunda Alprin sekitar 9 orang Maria Ulfa yang bertanya itu ada beberapa orang yang japri Bund kataku aku langsung kasih nomor Bunda bagi yang mau magister Pak Ud boleh tanya-tanya gratis ya dari itu aku masukin ke grup apa sudah masuk ikut grup aja lah kadang-kadang kan kalau apa tuh namanya kalau japri suka lupa aku kalau di grup suka ingat oh ya karena ada di grup Bunda Niken kalau S2 itu pakai tesis ya nanti ya saya nggak bisa bahasa Inggris pun sekarang kita sistemnya proyek jadi semua jadi semua pembelajaran baik dari paut sampai ya mungkin yang di Indonesia Timur sudah sekarang sudah nggak ada lagi skripsi ini bagi yang mau bercakap secara pribadi Bunda Niken mumpung ada waktu nih Bunda Niken gitu ya Bund saya juga kurang kurang fasih bahasa Inggris bun pertama kalau saya mau bacanya bagus bun kalau nggak baca kan cadang saya kayak baik kita sama dong bun ya aduh pantas kita jadi kalau disuruh baca sih kita lancar tapi kalau disuruh ngomong ya selesai pasti saya cuma tahu yes no yes no saja nggak apa-apa Bunda Altin masih mending ada yang tahu sekarang itu saya ada di kawasan Geopark jadi anak saya aja yang SD guru SD-nya sekarang pembelajaran bahasa Inggris sudah dimasukkan dari awal makanya di PAU juga saya lagi nyari-nyari lagu berbahasa Inggris lagi nyari-nyari pembelajaran berbahasa Inggris gitu karena kita masuk wisata Geopark ya sama-sama mbak terima kasih juga terhadir disini yang sudah maafkan ya yang bisa dibalas satu-satu ya sama-sama atas kehadirannya terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan Bunda Altin kayaknya masih mau bercakap boleh tunggu Bunda Nikandong dimatikan Kepulauan Talau itu daerah provinsi mana ya Bunda Altin Sulawesi Utara saya kebetulan punya grupnya disini orang Sulawesi semua jadi kemarin ceritanya Mbak Yuliana itu bikin grup orang-orang Sulawesi sekarang jadi banyak jadi grup khusus guru-guru Sulawesi saya pun ya Yulian Diana ya dari Sulawesi ini Bundanya hadir tuh Bunda Yuliannya ada tuh pun ada dia tuh orangnya buka bu Yuliana ada kameranya Bunda Yulian mau ngomong mau nyebut Bu Yulian takut salah karena gak dibuka sih ini dia nih bosnya nih saya pake daster saya gak mau buka pake daster gak apa-apa jadi kita punya grup ya Mbak Yuliana khusus guru-guru Sulawesi jadi akhirnya jadi guru-guru Sulawesi orang Sulawesi Pak Yuliannya tapi kita juga mau belajar bersama-sama Sulawesi sama Kalimantan semangat-semangat Kalimantan hanya satu orang sih ini Mbak Jarda gila Mbak Jarda Mbak Bunda dikit konten ini masih mendampingi udah tadi baru minum obat udah kemending turun terus ini mata emaknya juga udah mata bantal banget ini karena udah bergadang aja dua malam tadi gak kamera tapi nyimak aja gitu ya Pak mudah-mudahan cepet sembuh adenya semuanya Mbak Jarda sama ini Bunda tadi sambil sinkronin Dapodik ini yang belum administrasi sekolah belum diberesin iya kemarin kemarin juga ada yang usul minta apa tuh minta narasumber dari Dapodik itu wah itu juga temen ada yang mau tuh Bun mau komen Dapodik temen atau penantin akreditasi Bun jauh ini sih kalau Dapodik sebetulnya tutorialnya banyak sih di Youtube ya jadi kalau saya ngerjain juga saya sambil dipandu sama Youtube kalau enggak ya memang sulit sih Bun apalagi kalau kita IT-nya ini gitu ya kita kan kalau mama-mama IT-nya agak minim gitu termasuk saya jadi ya belajarnya di Youtube aja Bun sampai sinkron Alhamdulillah selesai iya sih Mbak Jarda itu kalau di grup biasanya Pak Marcel yang banyak dapat pasien ya bun pasien dia dibantu semuanya sampai dia apa tuh sinkron kalau Jel merah-merah sendiri kalau Pak Jel mau saya kasih nomornya iya Alhamdulillah terima kasih Bunda musuhnya Mbak Ika kata Mbak Ika ada yang asesor jangan gitu atau Bunda Niken sering di Omer asesor tapi ada kalau teman saya operator dia mau memberikan tutorial Bun tapi kemarin berhubung di grup saya hanya 8 orang hanya 5 orang jadi saya gak jadi mengadakan gimmick mungkin kalau di komen masuknya kemana itu Dapodik iya boleh masuk kemana aja digital kan media digital juga oh yaudah nanti saya hubungin orangnya mau gak dia hati di dalam sumber komen dibikin jatuh dulu sama Pak Rijal di rempuk pertama sih memang kalau ngerjain Dapodik itu enaknya langsung lihat tutorial Bun kalau secara materi aja itu sulit ngebayangkan sulit dibayangkan gitu karena step-stepnya banyak gitu ya iya betul Mbak Yayu tapi paling tidak jadi belajar gitu Bun yang baru-baru gitu saya aja sebenarnya pengen belajar Dapodik tapi belum mulai-mulai kalau kepepet kayak saya Bun gak ada operator kan ya jadi gak ada yang bisa diandalkan mau gak mau gitu jadi semua yang ngerjain Bun Bunda Niken ini masih dilekam ya akibat kepepet jadi pintar gitu ya Bunda Niken ini masih dilekam ya Bunda Niken pintar mah enggak kalau punya dokter jadi pintar karena kepepet Bunda Niken ini masih dilekam ya 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 Bun jadi kita kita udah aja ya gak enak direkam ya Alhamdulillah kita bertemu di sini bertemu lagi di grup WA ya teman-teman ya makasih ya buat semuanya Bunda Jelda juga makasih Bunda Alpin Bunda Yayu makasih ya sampai ketemu lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat malam Bunda Alpin Selamat malam Selamat malam semuanya Selamat beristirahat Selamat keluar ya Bunda Niken live ya Bunda kita kemalaman Selamat malam semua ya Bun ijim live ya